Hai halo semuanya kembali bertemu pada channel saya ini pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips sedikit saja mengenai aerasi nah aerasi ini berfungsi untuk menyuplai oksigen pada kolam Biasanya untuk kolam itu per meter kubiknya kebutuhan oksigennya 8-10 per meter kubik artinya kalau misalnya dia meter tiga itu kan kurang lebih 7 meter kubik biasanya nah jadi kalau misalnya dikalikan 10 itu 70 liter per menit nah jadi dengan kata lain kalian bisa menentukan kompa yang pas untuk kolam kalian untuk kolam D3 biasanya itu kompa yang dipakai Hai biasanya saya itu dan lebih banyak orang itu biasa pakai amarah HB-100 untuk dua kolam bisa juga Reson LP-100 itu sama karena amarah HB-100 dan Reson LP-100 itu 140 liter per menit nah jadi ketarikan kebutuhannya 70 jadi masih masuk nah kalau mau pakai satu pompa karena hanya satu kolam mungkin bagi teman-teman yang pemula itu kalian bisa pakai Atman HP 800 atau juga bisa jibu P70 cuman yang lebih bagus menurut pengalaman saya itu Atman HP 800 sama-sama 70 liter per menit tapi kekuatan anginnya dari pengalaman yang sudah saya coba itu Atman daripada Jibo nah untuk titik aerasi sendiri biasanya untuk kolam D3 itu saya pasang ada 7 titik aerasi ada juga yang pasang A6 tapi menurut saya itu baiknya itu 7 1234567 saya buat 7 semua satu pompa untuk dua kolam disana satu pompa untuk dua kolam dan ini satu pompa dan dua kolam untuk kompa sendiri yang saya pakai itu saya lebih memilih Amarah sebenarnya sama dengan Reson LP-100 cuman disini lebih gampang mendapatkan Amarah dan harganya lebih terjangkau Amarah kalau saya ambil Reson itu harus dari Pulau Jawa terkendala di waktu dan ongkos saya pikir itu saja untuk kolam saya ini kebetulan D3 kalau untuk kolam D2 itu bisa kalian buat 4 sampai 5 D1 2 sampai 3 titik kalau untuk D4 itu biasa sampai 12 titik kalau untuk D4 itu biasanya dia sekitar se 1200 meter kubik kalau tidak salah karena cara menentukan berapa liter per meter kubik itu begini teman-teman contoh untuk kolam D3 itu 3,14 kali 1,5 kali 1,5 kali ketinggian kolam kalian itu biasanya orang ada yang 0,9 ada 0,85 nah hasilnya itulah nanti yang didapatkan itulah angka per meter kubiknya nah untuk kepadatan ikan juga bisa ditentukan dari meter kubik itu biasanya untuk kolam biovlog maksimal itu 150 per meter kubik jadi untuk kolam D3 kalau kalian dapat angkanya tadi misalnya contoh 7 meter kubik sekian 7 sekian kalikan 150 nah itu maksimalnya nah tapi tidak saya sarankan kalian untuk pemula pakai 150 karena kalau teman-teman pemula pakai 150 itu akan sangat berisiko itu butuh perhatian khusus yang kedua air air atur airnya harus benar-benar kencang tidak bisa pelan karena dia kapasitas maksimal kalau saya sendiri lebih saya sarankan itu untuk satu kolam D3 itu per meter kubiknya 120 ekor per meter kubik nah itu lebih aman dan cocok juga untuk air atur yang amarah dibagi dua itu masih masuk pertumbuhan ikannya juga enggak enggak terlalu lambat masih 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 dibilang oke lah untuk panen empat bulan dengan bobot yang kita inginkan masih bisa terkejar nah teman-teman itu saja video yang singkat yang bisa saya bagi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menentukan air atur jumlah air atur dan jenis pompa yang dipakai semoga bermanfaat salam sehat bagi kita semua salam sukses